Al-Fatihah Ada yang membakar itu Dengan syarat Bapak ''Qumna' labyatullu'' Jika mereka tidak bertobat Berarti, nah Seandainya Setelah mereka menyiksa taubat ini Membakar taubat ini Dan mu'minat Kemudian mereka bertawat oleh Allah Mnisjaya akan diterima Ala Allah taubatnya dan mereka tidak akan diazat di jahannam ini menunjukkan apa betapa luasnya dan ini juga nyelir bahwa taubat itu bisa menghapus dosa kesalahan dan akan menjadi sebab terhalangnya daripada tapi dengan syarat taubat kalau taubatnya betul-betul dia menunggu syarat-syarat diterimanya taubat dia ikhlas dalam taubatnya yang mendorong dia bertaubat karena takut kepada Allah bukan karena faktor duniawi atau faktor lainnya takut kepada Allah dan mahala panggungannya itu namanya syarat yang pertama ikhlas syarat yang kedua mereka menyesali kesalahan yang telah mereka berbuat syarat yang ketiga mereka berhenti dan tidak meneruskan kesalahannya itu syarat yang keempat mereka harus punya tekat azar untuk tidak mengurangi lagi di masa yang akan datang dan yang kelima apa? taubat itu dilakukan pada waktu pintu taubat masih terbuka karena ada saat yang pintu taubat tertutup kapan kalau ajar sudah sampai di kerongkongan dan kalau matahari sudah terbit dari barat jadi kalau ada penuhnya di masyarakat ini maka dia akan mendapatkan antunan Allah sebesar Allah berdosa sekalipun dosa setelah menyiksa Allah ini yang mereka lakukan dalam keadaan kafir ya iya tahu yukfarlahu ma'abad saram itu orang-orang kafir dia bingit-bingit kalau mereka berhenti ya dari ketakfirannya berhenti dari kefalirannya yukfarlahu ma'abad saram akan dia puni apa yang telah lakukan dari perbuatan mereka ya kalau terpenuhi di masyarakat satu saja tidak terpenuhi ya tidak diterima tidak ikhlas taubatnya hanya karena khawatir duniawi bukan karena rasa takut kepada Allah kemudian dia tidak menyesal dari apa yang tidak dia lakukan kemudian dia tetap melakukan dosa tidak punya tekad untuk berhenti dan meninggalkan apalagi dia taubatnya ketika ajar sudah dapat setelah dia menyaksikan kematian di depan mata setelah dia melihat agar Allah dia saksikan secara langsung baru dia tahu kalau seperti ini ia tidak diterima mana tadi lihat surat Anggisa ayat 18 tidak akan menyebabkan dia berkata saya tolong sekarang saya tidak tahu beratur kalau baik-baik, setelah dia ditegelamkan dalam lautan aku menghima kebaraan Tuhan yang berusaha tapi tidak, tidak terima begitu juga kalau mengatakan ini sudah termit dari barat darinya surat adan A ayat 158 jadi kalau sudah datang tanda-tanda kiamat besar azab Allah juga ketika itu turun bisa maka tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya yang sebelum itu tidak beriman itu ayat yang ke-10 ini adalah menurut ini adalah menurut ini adalah